Tapak tangan hantu jelit enam. Ha ha ha, he he. Keluarkan semua kepandayanmu, Jutai Hiap. Mainkan pek, jip kiam sutmu dan kita bertanding sampai kau atau aku mampus. Jutai Hiap merasa seram. Ia telah membacok tubuh manusia itu namun pedang di tangannya mental. Baju laki-laki itu robek namun kulit tubuhnya tak apa-apa. Sinkang laki-laki ini kuat sekali. Dan ketika ia mengelak dan mundur menjauhi uap busuk, gumpalan uap hitam yang keluar dari mulut laki-laki itu seperti bau bangkai. Maka lawan terkekeh-kekeh dan suara tawanya itu membuat Jutai Hiap menutup hidung. Bau itu semakin busuk dan membuat orang ingin muntah-muntah. Hayo, ha ha, hayo, Jutai Hiap. Maju dan jangan mundur-mundur. Hayo serang dan pakai pedangmu untuk membacok lagi lawan tertawa dan melakukan serangan-serangan seperti anjing. Lompatan-lompatan dan cakaran kukunya masih amat berbahaya tapi bukan itu yang membuat Jutai Hiap mundur-mundur. Ia tak tahan oleh bau mulut lawan yang busuk. Setiap tertawa tentu bau itu menyerang hebat, menguar dan inilah yang membuat si jago pedang menjauhkan diri. Maka ketika lawan mengejek sementara anak muridnya mati-matian bertempur di sana, anak mantunya juga menusuk dan membacok serigala-serigala itu maka ia melindungi diri sambil mundur memutar pedang disangka takut dan terdersak. Halianak membuat pendekar ini marah. Kau tak usah banyak cakap. Maju dan robohkan aku, manusia iblis. Pedangku akan bicara kalau kau berani mendekat. Haha, begitukah? Baik, aku maju dan kau jangan mundur lelaki itu melompat dan memekik seperti anjing gila. Kaki dan tangannya sama-sama menekan tanah dan Jutai Hiap mengerutkan kening. Gaya itu benar-benar seperti gaya lompatan binatang. Dan karena lompatan itu disertai pekek seperti anjing marah, tau-tau meluncur dan menyambar dirinya maka Jutai Hiap menggerakkan pedang dan gemas tak mau mundur lagi. Ia pun menangkis. Trak! Sepuluh kuku jari menyambut pedangnya. Pedang dan kuku sama-sama terpental tapi lawan tiba-tiba mengeluarkan bentakan panjang. Suara hah yang kuat meluncur bersama uap hitam, uap yang berbau busuk itu. Dan karena saat itu ia sedang tergetar dan tak mungkin mengelak, uap menyambar mukanya maka Jutai Hiap batuk-batuk dan pandang matu yang gelap membuat ia tak tahu akan adanya tendangan lutut dari bawah. Ngek! Jutai Hiap terjengkang dan roboh. Ia kaget dan bergulingan dan saat itu lawan tertawa bergelak, mengejar dan mengeluarkan bentakannya lagi yang berbau busuk itu. Dan karena ia tak mungkin meloncat bangun karena lawan mencegat dan mengancam dengan kuku-kukunya maka Jutai Hiap menangkis dengan putaran pedang di mana ia semakin terlempar dan terpental karena mendadak tenaganya terasa berkurang oleh rasa pening dan batuk-batuk dari uap hitam itu. Hal yang membuat Seng Pendekar terkejut karena sadar bahwa ia berada dalam bahaya. Uap atau bau busuk dari lawan itu ternyata beracun, gas atau hawa memuakan yang membuat kepala dan pandang matu gelap. Haha, kau tak dapat melindungi dirimu lagi. Kau akan mampus, Jutai Hiap kau akan mampus. Plak-bret Jutai Hiap keteter dan kaget menangkis dua serangan lagi. Ia didesak dan terus bergulingan sementara pedang bergerak kian lemah. Pening dan pandang matu gelap itulah yang mengganggu. Tapi ketika pendekar ini mengeluh bahwa hawa beracun tersedot olehnya, ia tak diberi kesempatan memperbaiki posisi maka saat itulah anak mantunya datang dengan seruan kaget. Teng Siu melihat ayah mertuanya yang bergulingan tak dapat melompat bangun. Manusia iblis, kau Jai Hanam terkutuk. Laki-laki ini kaget dan membalik. Pedang Teng Siu menyambar dan apa boleh buat dia harus menangkis, rangsukan kepada Jutai Hiap dihentikan. Dan ketika bunyi berketrik membuat pedang sinyonya terpental, kuku jari itu kuat melebih baja maka majikan hutan iblis ini menggeram. Sementara Jutai Hiap mampu meloncat bangun, mendapat kesempatan. Teng Siu, hati-hati dengan bau mulutnya. Lindungi dan tutup hidungmu dengan sapu tangan. Jutai Hiap Yang sudah merasa dan tahu bahaya uap hitam ini cepat menelan pil penawar sambil membebat hidungnya dengan sapu tangan. Ia meloncat bangun dan bersyukur bahwa menantunya datang menolong, membentak dan ganti menolong mantunya itu karena Teng Siu menjerit diserang kuku jari, terhuyung dan benar saja mendapat serangan uap hitam ketika lawan terbahak. Uap itu menyembur dan menyambar muka sinyonya. Tapi ketika Teng Siu jatuh terduduk dan lawan terkekeh, melompat dan hendak menusukan kuku jarinya maka pendekar ini berkelebat dan pedang menangkis kuku-kuku hitam itu. Kerangok Jutai Hiap sudah pulih tenaganya dan lawan terkejut. Manusia serigala itu terdorong mundur sementara Teng Siu melompat bangun. Ia diserang bau busuk dan tawa laki-laki itu membuatnya muntah-muntah. Nyonya ini pucat. Tapi ketika ayah mertuanya sudah menyerang laki-laki itu dan bau busuk ditahan penutup hidung, Jutai Hiap tak begitu terpengaruh maka Pek Jit Kiam Sud kembali naik turun bergulung-gulung dan laki-laki bertopeng itu terbelalak melihat uap hitamnya tak mempengaruhi jago pedang itu lagi. Dan Teng Siu juga melompat dan menerjangnya, marah oleh bau mulut laki-laki ini yang seperti bangkai. Gau, iblis ini harus dibunuh. Ia tak boleh diberi ampun. Benar, dan tujukan serangan-seranganmu ke metu atau lubang telinganya, Teng Siu. Ia cukup kebal kalau diserang tubuhnya. Teng Siu sudah melengking dan berkelebatan sambar-menyambar. Ilmunya, Im Hang Sao Hun Kiam keluar dengan hebat dan membuat lawan memekik. Ilmu ini adalah warisan Kim Sim Tojin dari Kun Lun yang kalau sudah dimainkan membuat sinar pedang bergulung-gulung bagai topan di tengah lautan, mengamuk dan membabat dan siapa lengah bakal roboh. Dan karena wanita itu masih dibantu ayah mertuanya yang mainkan pek, Jip Kiam Sud dengan tak kalah hebat, bahkan lebih matang dan dua tingkat di atas kepandayan anak mantunya. Maka laki-laki serigala yang tadinya mendesak dan merangsek juta hiap sekarang berbalik terangsek dan terdesak. Teng Siu sudah mempergunakan sapu tangan menutup hidung. Ia mengikuti petunjuk ayahnya karena empat kali pedangnya terpental membacok tubuh lawan, menyambar, dan kini menusuk atau menikam metu dan lubang telinga. Juta hiap sendiri menunjukkan serangan-serangannya ke hidung atau mulut, sesekali menyambar metu atau lubang telinga kalau pedang di tangan mantunya terpental, kaget bertemu kuku-kuku jari lawan. Dan karena betapapun juga dua orang ini bukanlah orang-orang lemah, Juta hiap adalah seorang jago pedang sementara mantu perempuannya adalah murid tokoh kunlun yang liai. Permainan pedang mereka tak terpengaruh lagi oleh bau busuk mulut lawan dan berkali-kali bentakan lawan tak membuat mereka mundur. Maka ketika pedang bergulung dan naik turun menyambar tiba-tiba saja alis kiri laki-laki itu terkena pedang di tangan Juta hiap. Kret! Alis ini luka. Laki-laki itu berteriak dan melompat mundur seperti anjing. Ia dikecoh pedang tang siu sementara pedang ayah mertuanya menyambar dan menusuk dari kiri, gerak pedang menggunting yang membuat manusia serigala itu bingung dan akibatnya menerima luka. Dan ketika ia melompat sementara Juta hiap membentak dan mengejar lawan, melihat kesempatan ini tak boleh disiasiakan maka lelaki itu marah dan tepat pedang menyambar tang siu pun bergerak dari kanan ganti mengisi kesempatan yang diberikan ayah mertuanya. Kret! Alis yang kanan luka. Dengan gerak cepat ayah dan menantu susul menyusul mengirim serangan, Juta hiap selalu menangkis kalau laki-laki itu mau menyerang anak mantunya. Dan karena hal ini selalu terjadi berulang-ulang sementara laki-laki itu menjadi marah dan naik pitam, dua alis matanya mengeluarkan darah maka ia melengking dan rambut ekor kuda dikibaskan ke depan dan pengikat rambutnya yang terbuat dari gelang besi sekonyong-konyong lepas dan menyambar tang siu. Awas tang siu! Nyonya muda itu terkejut. Sinar hitam menyambar ke arahnya dan ia miringkan kepala, membacok dengan pedangnya tapi gelang rambut itu rupanya dikerahkan dengan tenaga luar biasa, membuat ia menjerit karena pedang di tangan tiba-tiba terlepas dan mencelat. Dan ketika ia terpelanting sementara Juta hiap kaget melihat laki-laki itu membalik, tertawa dan menyambar anak mantunya maka dengan buas laki-laki itu mengangkat kedua tangannya di mana warna hitam gelap memenuhi telapak tangan laki-laki itu seperti asap tebal yang mengeluarkan ledakan keras. He Mo Chiang, tapak tangan hantu. Juta hiap berteriak dan menimpukan pedangnya. Dua telapak itu, yang gelap bersinar-sinar menyambar anak mantunya dengan cepat dan kuat sekali. Tang siu sedang terpelanting dan tak mungkin mengelak serangan itu. Kalau nyonya itu bergulingan maka ia tetap dikejar tak ada kesempatan menangkis. Satu-satunya care adalah menimpukan pedang dan pendekar ini pun mencelat ke depan menghantam punggung laki-laki itu. Kalau lawan meneruskan serangannya maka peklui Chiang bakal mengenai dadanya dan isi dada tentu rontok. Tang siu akan celaka tapi lawan juga roboh. Maka ketika Juta hiap menimpukan pedang dan sambaran pedang yang bercuit ini menyambar tengkuk, tepat di bawah pusat kematian di mana lawan tentu terkejut dan menangkis, berarti menunda serangan membalik ke belakang maka saat itulah jago pedang ini mencelat ke depan melepas pepukulan petirnya mendorong lawan yang menghantam pedangnya. Perhitungan pendekar ini tepat karena ketika laki-laki itu membalik maka pedang ditangkis He Mo Chiang, patah dan terlempar menjadi dua namun saat itu peklui Chiang menyusul. Laki-laki itu terkejut dan dua bola matanya berputar liar. Namun karena tak ada kesempatan menangkis dan peklui Chiang harus diterima, pukulan itu mengiringi pedang maka ketika beradu seketika asap hitam membubung dan laki-laki itu mencelat sementara Juta hiap sendiri jatuh terduduk. Des! Hebat sekali aduk pukulan ini. Juta hiap yang sudah mencuri kesempatan tetap saja tergetar dan jatuh terdorong. Lawan mencelat tapi anak mantunya selamat. Beradunya pukulan itu amat kuat sehingga udara di sekitar mereka meledak, pohon terguncang dan anak-anak murid atau para serigala terlempar. Mereka banyak yang jatuh ke telaga. Dan ketika Juta hiap terbelalak dan roboh terduduk, terbelalak memandang lawan yang mengeluh di sana maka laki-laki itu terbanting di atas sekawanan serigala dan terlempar ke telaga. Biur! Asap gelap menghalangi pandangan sejenak. Sekumpulan serigala menguik seakan ikut merasakan kesakitan, lari dan berenang ke telaga sementara laki-laki itu tak tampak tubuhnya. Ia tenggelam namun tiba-tiba muncul kembali, bukan di tempat semula melainkan sepuluh tombak di sebelah kanan. Lalu ketika ia melolong dan lolongan ini diikuti lolongan anak buahnya, Juta hiap masih jatuh terduduk maka mendadak laki-laki itu menyemburkan jarum beracun lewat mulutnya, ke arah Juta hiap dan Teng Siu. Awas! Juta hiap mengebut dan menggerakkan tangan kirinya. Ia meruntuhkan semua jarum-jarum itu di mana sebagian menyamar kembali ke telaga, mengenai laki-laki yang membuat manusia serigala ini meraung dan menyelam, lenyap dan tiba-tiba muncul di tengah sana untuk kemudian berenang seperti keranjing berlari, cepat dan akhirnya meloncat ke darat untuk kemudian terbang meninggalkan pulau. Dan ketika lolong kecewanya serasa mencabik-cabik malam, semua serigala tiba-tiba berserabutan dan lari menyeberang ke laga. Maka Teng Siu melempar tubuh bergulingan sementara anak-anak murid tertegun dan menjublak melihat itu. Enampuluh serigala berhasil mereka bunuh tapi tujuh di antara mereka luka-luka. Juta hiap, kau licik. Kau mengandalkan keroyokan. Awas! Lain kali aku datang dan mencabut nyawamu lagi. Juta hiap bangkit berdiri dengan lutut terasa gemetar. Ia ngeri dan seram menghadapi manusia hewan ini dan bersyukur bahwa ada Teng Siu di situ. Kalau anak mantunya tidak di situ entahlah apa yang terjadi. Baru kali ini ia menghadapi pertandingan dengan seorang yang bukan manusia. Dan ketika ia lega bahwa anak mantunya selamat, Teng Siu meloncat bangun dan tak berani menangkis jarum-jarum itu, khawatir tenaganya kalah kuat dan itu memang tepat. Maka Juta hiap melihat anak-anak murid berlutut dan beberapa di antaranya menangis. Kami, kami masih akan menghadapi ancaman majikan hutan iblis itu lagi. Ah, jangan kau kemana-mana, Pangcu. Jangan tinggalkan kami dan membiarkan kami sendiri. Hektometer, bangunlah. Bangkitlah kalian pendekar ini mengebut dan masih berdebar oleh sepak terjang manusia serigala itu. Musuh sudah lewat, anak-anak. Tak ada yang tewas di antara kita. Kalian hanya tujuh yang luka-luka. Berdirilah dan nanti ku tolong. Tujuh yang luka merintih. Mereka adalah para murid yang terlambat bangun oleh Aji Sirep. Mereka paling akhir melompat bangun dan menerima serangan para serigala. Kaki dan tangan mereka ada yang luka-luka. Namun karena anjing-anjing itu digebah teman-teman yang lain dan pertolongan inilah yang menyelamatkan mereka, menggigil dan berlutut di depan ketua maka Jutai Hiap menyuruh Teng Siu mengambil obat luka, obat luar. Tujuh murid itu diobati dan malam itu semua orang gemetaran, bukan oleh dingin melainkan oleh takut. Majikan hutan iblis itu sungguh menyeramkan. Namun ketika pendekar ini berkata bahwa semalam itu dia akan berjaga, tadipun dia juga berjaga dan karena itu anak-anak murid selamat maka malam itu pendekar ini tidak tidur dan anak menantunya menemani. Para murid juga tak dapat tidur karena siapa yang dapat tidur kalau teringat peristiwa itu. Air telaga yang berkecipak sedikit mencurigakan sudah membuat anak murid kaget, takut kalau-kalau para serigala datang lagi. Dan ketika malam itu dilewatkan dengan perasaan seram dan semua berlindung di belakang Jutai Hiap, hanya pendekar ini yang dapat bersikap tenang dan mampu menguasai keadaan maka esok dan selanjutnya Hekian Pang tak diganggu manusia serigala lagi. Selama seminggu jago pedang ini menjaga dengan penuh kewaspadaan dan Teng Siu merasa kasihan kepada ayah mertuanya itu. Ayahnya ini jarang tidur dan beristirahat. Jutai Hiap tak berani semibrono dan diam-diam khawatir sekali. Pedang pusakannya tak ada di tangan dan pedang biasa saja ternyata tak mampu menghadapi manusia serigala itu. Teringatlah pendekar ini betapa pedang biasanya akhirnya patah disambut Hek Mo Chiang. Namun ketika sebulan tak ada apa-apa dan anak murid lega, pendekar ini juga lega maka semua mengharap agar iblis itu tak datang lagi sementara Han Han diharap agar cepat pulang. Dan ketika Teng Siu juga mengharap begitu sementara Jutai Hiap juga tidak jauh berbeda maka Han Han yang pergi ke hutan iblis justeru tak menemukan musuhnya ini karena manusia serigala itu ternyata sudah menyatroni Hekian Pang. Tanda bintang. Seperti petunjuk ayahnya pemuda ini pergi ke hutan itu dengan penuh kewaspadaan. Ia tak menyangka bahwa malam harinya musuh itu datang, sementara pagi harinya ia pergi. Dan ketika keesokannya Han Han sudah memasuki Cibun dan terus ke selatan ke dusun Lemchun maka siang itu juga ia berkelebat di mulut hutan iblis. Pohon raksasa di tengah hutan itu menjadi penuhannya. Pohon itu tampak dari kejauhan dan cabang-cabangnya yang tinggi serta berdaun lebat mudah dikenali dari luar dusun. Pohon itu tampak angker dan garang. Dan ketika ia memasuki hutan ini dan mendapatkan seperti apa yang didapat tayah ibunya, tulang atau tengkorak-tengkorak yang berserakan maka Han Han bergidik dan hawa dingin di mulut hutan membuat bulu tengkutnya cepat meremang. Ada bau busuk dan amis di situ. Ada bau darah kering dan bekas pakaian cabik-cabik. Dan karena di luar mulut hutan ia sudah menyaksikan bekas-bekas kekejaman hutan iblis ini, penghuninya yang buas dan majikannya yang tidak lumrah manusia. Maka Han Han dapat menahan perasaannya ketika dia melihat belatung atau ulat-ulat menjijikan berlekatan di tubuh-tubuh mayat membusuk yang ada di sana-sini. Sama seperti ibunya ia pun memasuki hutan dengan perasaan tegar. Han Han sama sekali tidak takut kecuali waspada. Dan ketika akhirnya ia sampai di tengah hutan di mana pohon raksasa itu berdiri, ia tertegun melihat cabang-cabang pohon yang pernah dibabat ibunya. Maka di sini Han Han menarik napas dalam melihat bekas-bekas amukan ibunya di waktu yang lalu. Ayahnya sudah berceripkan namun pohon raksasa itu sudah tumbuh lagi. Cabang-cabangnya yang dibabat sudah mulai bersemi, tegak menjulur seakan mengejek menyatakan tak takut, mentertawai mendiang ibunya dan Han Han mengepal tinju. Apakah dia harus menumpahkan marah kepada pohon ini? Apakah dia harus melampiaskan dendam kebenciannya kepada penghuni hutan iblis ini? Tak ada fadahnya. Han Han mirip ayahnya yang lembut dan penyabar. Namun ketika dia termenung dan bunyi berkersek yang amat perlahan di belakangnya membuat dia membalik dan tersentak dari alam lamunan mendadak seseorang telah menyerangnya dengan pisau belati menikam. Seseorang yang berkedok karet. Hei ii ii. Han Han berseru dan mengelak. Ia tak sempat menangkis karena serangan dan datangnya orang itu tiba-tiba sekali. Ia tak mendengar apa-apa sebelumnya ketika orang ini muncul. Ia kaget dan tersentak dibuatnya. Dan ketika ia mengelak sementara pisau itu meluncur di samping pinggang, orang itu berteriak kecewa maka Han Han menggerakkan kakinya dan cepat sekali lututnya diangkat menghantam dagu orang ini. Des! Orang itu menjerit dan terbanting. Han Han mengejar namun orang ini bergulingan, meloncat dan tiba-tiba lari kebalik pohon. Han Han tercengang karena lawan ternyata memiliki daya tahan kuat, terbukti tendangannya ke dagu tidak membuat orang itu roboh, bangun dan masih dapat lari dan ia membentak mengira orang ini majikan hutan iblis. Namun ketika orang itu lari dan Han Han berkelebat mengerahkan hui Tian Xin Tiaunya, Raja Wali Sakti terbang ke langit, maka ginkang tingkat tinggi yang tiada bandingannya ini telah membuat Han Han berada di depan orang itu dan mementak lagi. Berhenti! Orang ini terkejut. Ia tak menyangka Han Han dapat bergerak secepat itu dan tahu-tahu memutar dari arah pohon yang berlainan. Ia serasa dipapak dan menghadapi pemuda itu dari depan, bukan lagi belakang. Dan ketika ia menangkis namun jari Han Han bergerak lebih cepat, pemuda itu menotok dan tepat mengenai pundak orang ini maka laki-laki itu roboh dan aneh sekali ia menjerit seperti suara wanita. Ayuh! Han Han tertegun dan berhenti bergerak. Laki-laki atau orang yang jelas berpakaian laki-laki itu tiba-tiba menangis. Tanginya jelas tangis wanita. Dan ketika Han Han menjublak dan melihat bahwa orang ini tidak berjubah hitam, majikan hutan iblis berjubah hitam dan lawan jelas bukan majikan hutan iblis. Maka orang itu memaki-maki Han Han dengan suara melengking-lengking. Suara dan makiannya jelas suara wanita, juga gayanya. Biadab, kau-kau tak tahu malu. Eh, lepaskan aku, anak muda. Bebaskan totokanmu dan lepaskan. Aku, airh, kau manusia tak tahu malu yang berani menyerang orang secara gelap. Cih, lepaskan aku. Han Han bergerak. Ia membungkuk namun cepat ia merenggut topeng karet itu, berbareng dengan melepaskan totokan. Dan ketika orang itu bebas dan melompat berdiri, menjerit melihat Han Han menyambar topengnya. Maka Han Han tertegun melihat wajah halus dari seorang laki-laki yang bukan laki-laki. Banci. Han Han mundur dan merah mukanya. Ternyata orang ini adalah seorang banci yang wajah maupun matanya menunjukkan watak sinting. Orang itu mencak-mencak namun tiba-tiba terkekeh dan tertawa-tawa melihat Han Han terkejut, mundur dan terbelalak sementara ia terus menuding-nuding. Dan ketika Han Han tertegun karena lawan adalah banci, orang itu berputar dan menari-nari mendadak ketika ia mebelakangi Han Han sekonyong-konyong. Tiga pisau berkelebat menyambar perut dan dada Han Han. Hei hei, kau anak nakal. Hei hei, kau anak sembrono. Eh, aku bukan banci, anak edan. Aku orang waras. Ih, kau tolol dan bodoh siut wut wut. Tiga pisau yang menyambar Han Han diluncurkan ketika orang itu menari-nari dan membelakangi Han Han. Tapi karena Han Han bukan pemuda biasa dan ia sudah sadar dari rasa bengongnya, sungguh tak disangka bahwa lawan adalah banci. Maka ketika pisau-pisau itu meluncur ia pun mengibas dan tiga pisau itu patah-patah. Tak-tak peletak. Orang itu terkejut dan kaget. Ia menjerit lalu tunggang-langgang. Ia telah menyerang Han Han secara gelap namun pemuda itu berhasil juga mematahkan serangannya. Dan ketika ia membalik dan mengitari pohon besar, berteriak-teriak maka Han Han mengejar dan berkelebat menangkap baju si bencong itu. Berhenti, kau siapa? Orang ini menangkis. Ia menggerakkan lengan ke belakang namun cengkeraman Han Han justru membuat ia menjerit. Tangannya tertangkap dan dipencet pemuda itu. Dan ketika ia terpekik dan jatuh terduduk, Han Han menelikung tangannya maka air mata wanita mengalir dan orang itu mengaduh-aduh membuat bedak di mukanya luntur. Aduh, ampun, ampun, bocah ganteng, ampun lepaskan tanganmu dan jangan buat tanganku patah. Hektometer, kau siapa Han Han membentak? Jijik namun harus menahan perasaannya. Baru kali ini selama hidup ia berurusan dengan orang Banci. Muka itu sekarang berkerut-kerut dan tampak buruk. Banci ini ternyata berusia sudah hampir empat puluhan. Dan ketika ia mengendorkan pelikungannya dan lawan merintih, ia roboh ditotok kedua kalinya maka Han Han bertanya siapa orang itu. Aku-aku Siow Hong. Aku Banci. Kau tahu itu dan kenapa bertanya lagi? Hektometer, bagaimana kau ada di sini? Bagaimana kau dapat muncul tiba-tiba dan menyerang aku? Aneh, si Banci itu tiba-tiba terkekeh. Han Han menjadi merah karena pandang matu orang berputar-putar. Di samping Banci agaknya orang ini juga gila. Benar saja, orang tiba-tiba kencing. Kencing dalam keadaan telentang. Dan ketika Han Han menjadi semigurat karena orang terkekeh-kekeh, pakaian itu basah kuyuk. Maka Banci ini minta agar Han Han mengambilkan air untuk ngompolnya. Anak bagus, eh, bocah ganteng. Tolong ambilkan air buat pipisku ini. Aduh, kau membuatku ketakutan. Kau membuat aku ingin berak-berak. Tolong ambilkan air atau kau bebaskan aku agar bisa berdiri. Uh, perutku mulas. Han Han muak namun juga geli. Ia membebaskan totokan dan mundur menjauh. Air kencing itu nyiprat-nyiprat, gila. Dan ketika orang itu melompat bangun dan tertawa-tawa, bergerak dan lari ke belakang pohon raksasa. Maka ia menyuruh Han Han menunggu karena mau menguras isi perutnya. Dan benar saja, suara kentut yang besar terdengar memerubut. Haha, hai hik. Tunggu aku di situ dulu, anak muda. Aku mau berak atau kau boleh tungguin aku. Di sini berut-berut. Han Han memutar tubuh dan berkelebat pergi. Tentu saja ia menyumpah-nyumpah dan tertawa kecut. Si banci itu disamping gila juga jorok. Kentut dan meraksa enaknya saja sehingga membuat orang jijik, ingin muntah. Dan ketika ia masih mendengar kentut berbunyi nyaring, si banci itu jongkok dan membuang hajatnya. Maka Han Han meninggalkan tempat itu keluar mulut hutan. Ia tak melihat apa-apa lagi di hutan iblis ini kecuali tulang dan tengkorak-tengkorak. Terakhir, ada si banci gila itu orang tidak waras. Han Han geli dan tertawa kecut. Maka ia meninggalkan hutan iblis untuk bertanya dan mencari jejak di mana musuhnya itu berada. Han Han sama sekali tidak mengira bahwa banci gila ini orang penting. Bahwa justru dari orang itulah dia akan dapat menapaki jejak si majikan hutan iblis. Dan ketika ia keluar dan kembali ke Cibun, di sini ia akan bertanya pada orang-orang kota maka sesosok bayangan ramping sekonyong-konyong berkelebat dari Cibun menuju hutan iblis. Dan belum sempat ia memperhatikan baik-baik maka seseorang lain berkelebat pula dan mengejar bayangan ramping itu. Senja telah mulai turun dan Han Han tertegun di pintu gerbang kota. Hei, tunggu, moi-moi. Tunggu aku. Seruan atau bentakan halus itu membuat Han Han benar-benar terkejut. Ia bukan terkejut oleh suara bentakan itu melainkan oleh gerak dua bayangan yang susul-menyusul itu. Gerakan mereka amat cepat dan tahu-tahu lenyap di kejauhan sana. Bayangan ramping itu berbaju biru dan Han Han tahu bahwa itu pastilah wanita. Sedangkan bayangan kedua yang juga lenyap dan lewat di depannya dengan amat cepat benar-benar seperti iblis dan Han Han berdepak karena ilmu meringankan tubuh yang dipakai orang-orang ini tidaklah di bawah ilmunya Hui Tian Xin Tiao sendiri. Raja Wali Sakti terbang ke langit itu. Maka penasaran dan kaget serta heran bahwa keduanya menuju arah selatan, Han Han menduga mereka menuju hutan iblis maka pemuda yang baru saja meninggalkan hutan itu lalu berbalik dan kembali ke sana. Dan Han Han mendengar lengkingan tanda marah dan gusar, suara dari wanita berbaju biru itu. Xiao Hong, kembalikan anakku. Jahanam keparat, kembalikan anakku. Han Han terkejut. Xiao Hong, bukankah itu si banci gila yang ditemui di dalam hutan? Dan karena ia serasa mengenal suara wanita ini, lengking dan isak tangisnya maka Han Han berdepak dan mengejar. Namun ia terkejut karena lawan tak ada. Dua bayangan yang berkelebat dan keluar dari kota Cibun itu mendadak seperti lenyap ke dalam bumi saja. Begitu juga suara lengkingan dan panggilan wanita berbaju biru itu. Namun ketika Han Han tetap mengejar dan jalan itu tetap ke hutan iblis, akhirnya ia tiba dan lewat di dusun Lemchung maka di sini telinga Han Han yang tajam mendengar bisikan dan suara ditahan. SSTT. Hanya itu suara yang tertangkap. Han Han berhenti dan tentu saja menengok. Matahari sudah terbenam di barat dan cuaca remang-remang. Tapi karena Han Han tahu ada dua orang di situ, di balik rumah penduduk yang atapnya rusak-rusak maka Han Han berkelebat dan rejungkir balik melampaui bangunan rumah ini menuju belakang. Ia tak mau diintai dan justru akan mengintai. Dua orang yang kejar-mengejar itu menarik hatinya, apalagi karena yang wanita menyebut-nyebut nama Xiao Hong, dibancigilah yang jorok itu. Tapi begitu ia tiba di belakang dan turun dengan ringan, baru saja menginjakan kaki di tanah tiba-tiba terdengar bentakan dan sesosok bayangan tegap meluncur dan menyerangnya. Lima jari tangan mencengkeram dan menyambar lehernya, angin cengkeramannya dasyat dan kuat. Siapa kau, kenapa menguntit kami? Han Han terkejut dan berdetak. Ia mengenal suara ini namun pukulan sudah lebih dulu tiba, apa boleh buat ia harus menangkis kalau tak ingin dibekuk. Dan ketika ia berseru keras dan balas menangkis dengan cengkeraman pula, lima jari bertemu maka suara krek sama-sama mengejutkan mereka dan keduanya saling cengkeram tak mau melepas. Giam Lyong Han Han, dua pemuda itu akhirnya sama-sama berseru hampir berbareng. Laki-laki penyergap ini, yang ternyata adalah seorang pemuda yang buntung sebelah kirinya akhirnya mengenal Han Han setelah sinar bintang menerangi wajah itu. Han Han mengenal lebih dulu dan lawan sedetik kemudian. Dan ketika lima jari yang saling cengkeram akhirnya dilepaskan, bayangan ramping berkelebat dan menahan tamparannya maka bayangan itu tertegun dan terpekik memanggil Han Han. Han Han Y.U.Y.I.N. Wanita atau bayangan biru itu mengguguk. Ia kalah cepat dengan pemuda buntung namun tadi ketika ia keluar ia siap menghantam Han Han dengan kemarahan ditahan. Mereka berdua ternyata sudah tahu kalau dikunti tapi tak menyangka bahwa itulah Han Han, sementara Han Han sendiri tak menyangka bahwa yang dikejar adalah suami istri muda sinaga pembunuh Giam Lyong dan istrinya, Y.U.Y.I.N. Maka begitu saling mengenal dan masing-masing berteriak gembira, Y.U.Y.I.N. Menubruk dan terseduh-seduh memeluk Han Han maka Giam Lyong, si buntung yang tergetar namun berseri kemudian meremas hangat ini sudah terharu dan memeluk pula sahabatnya itu. Wajah pemuda ini bersinar dan untuk sekejap bercahaya gembira. Han Han, kau di sini? Kau kiranya yang mengutip kami? Ah, apa yang kau lakukan, Han Han? Kenapa membutuhkan orang secara diam-diam? Kau sudah tidak punya kerjaan? Benar, dan, dan, ah, mana istrimu Teng Siu, Han Han? Mana paman dan bibit S.W.I.C.U? Kenapakah sendirian di sini? Hektometer, kalian, Han Han tak kalah haru, menepuk dan meremas-remas pundak sahabatnya ini, metu berkaca-kaca. Apa, yang kau lakukan di sini, Giam Lyong? Kenapa istrimu melengking menyebut Xiaohong? Aku sudah mencari kalian sampai di lembah iblis, tapi kalian tak ada. Dan Teng Siu lalu mengajakku kembali kecewa tak menemukan kalian. Kalian sedang apakah? Anakku hilang, Han Han. Puteraku diculik orang. Jahanam, keparat Xiaohong itulah penculiknya. Yuyen tiba-tiba melengking dan berkata mengejutkan Han Han. Pemuda yang tenang dan berwatak kalem ini tiba-tiba saja dibuat terkejut oleh lengking atau teriakan Yuyen. Nyonya muda ini melepaskan diri dan berkata dengan suara tinggi, wajahnya merah terbakar. Tapi ketika Giam Lyong, Seng suami mencekal dan menahan lengan istrinya maka pemuda buntung itu menenangkan Seng istri. SST, jangan berteriak-teriak. Ada Han Han di sini, Yuyen. Ada sahabat kita yang dapat kita beritahu tanpa harus bernada tinggi. Kita masuk dan bicara baik-baik, di dalam ada kursi. Yuyen mengguguk. Tiba-tiba Nyonya muda itu menangis di pelukan suaminya sementara Han Han tertegun. Giam Lyong sudah berputera. Anaknya diculik? Ah, ia baru akan menjadi calon ayah. Istrinya di rumah masih sedang hamil. Tapi ketika Giam Lyong mengetuk bahunya dan diminta masuk, mereka memang masih di luar maka Han Han mengangguk dan melangkahkan kaki memasuki rumah ini. Rumah ini bukan rumah mereka karena ini adalah rumah penduduk dusun. Suasana di dalam gelap tapi Giam Lyong menyalakan lampu, ada lampu minyak di situ. Dan ketika mereka duduk sementara Yuyen masih menangis dan dirangkul suaminya maka Han Han melihat betapa wajah si naga pembunuh ini mengeras. Ada bayang-bayang geram di situ. Metu yang tajam berkilat itu tampak menggetarkan menyembunyikan sesuatu yang dasyat. Hektometer, bagaimana mulanya? Han Han mendahului bertanya, suami istri muda itu tampaknya masih sukar bicara. Apa yang terjadi, Giam Lyong? Bagaimana putramu diculik? Kejadiannya di lembah iblis, si buntung mulai bercerita. Waktu itu aku pergi mencari makanan, Han Han, seperti biasa kalau aku menyiapkan kansum untuk istri dan puteraku yang masih kecil itu. Tunggu, siapkah nama anakmu itu? Dia laki-laki. Benar, anakku laki-laki, Han Han, dan namanya Hektometer, kami beri nama Singgak. Kau sendiri, tentu. Sudah berputra juga, bukan? Siapa nama anakmu? Hektometer, aku tak sepandai kalian. Han Han tersenyum malu. Kami lambat mempunyai anak, Giam Lyong. Tapi istriku sekarang sedang hamil. Aku belum berputra. Ah, kita sama-sama menikah, sama-sama merayakan di hari yang sama. Kau belum berputra? Belum, Giam Lyong. Tapi istriku sekarang hamil, sebentar lagi sama saja. Kau lanjutkanlah ceritamu. Dan bagaimana tadi? Hektometer, puteraku ini gara-gara kecerobohan IEUYIN. Dia meninggalkannya sejenak untuk mencarikan. Buah-buahan bagi Singgak. Dan ketika ia kembali ternyata anak itu sudah dibawa lari orang si naga pembunuh menyalahkan istrinya sementara Seng istri tiba-tiba bangkit berdiri. Eh, jangan menyalahkan aku. Singgak merengek ingin buah, Giam Lyong, dan mana ada ibu yang tega membiarkannya. Aku pergi karena selama ini tak pernah ada orang berani ke lembah iblis, apalagi menculik anak kita. Sudahlah, sudah. Han Han mengangkat dan menggoyang lengan, suami istri itu mau bertengkar. Tak guna salah menyalahkan, Giam Lyong. Isterimu benar dan kau pun juga tidak salah. Lalu bagaimana setelah itu? Hektometer, si naga pembunuh malu, semburat. Kau benar dan maaf sikapku tadi, Han Han. Bukannya aku hendak menyalahkan istriku, melainkan aku menyesal kenapa sampai terjadi begitu. Baiklah, aku tak tahu karena istrikulah yang menceritakannya. Ia menangis menggerung-gerung ketika aku tiba, menceritakan bahwa Singgak dibawa dan dilarikan orang. Dan karena waktu itu aku tak ada di rumah maka istriku inilah yang lebih tahu daripada aku. Penculiknya adalah Siow Hong. Jahanam itulah yang membawa lari anakku. Awas, kalau ia berani mengganggu anakku selembar rambutnya saja akan kucincang dia seperti perkedel. Siow Hong, apakah orang ini adalah laki-laki banci? Eh, Ye Uyen terkejut, membelalakan mata. Kau tahu, Han Han? Kau lihat anakku itu? Benar, dia orangnya. Siow Hong itu banci dan sinting. Mana dia dan di mana kau lihat? Aku tidak melihat anakmu, tapi aku telah bertemu dengan laki-laki ini. Han Han menarik nafas. Dan kalau betul orang itu yang kau maksud maka tadi kulihat dia di hutan iblis. Hutan iblis. Di mana itu? Di luar dusun ini, Ye Uyen, hutan yang memiliki pohon raksasa tinggi itu. Tapi sekarang mungkin ia sudah kabur. Aku tak tahu bahwa ia menculik anakmu. Dia Hi. Han Han menghentikan kata-katanya. Sin Hu Jin atau Nyonya Sin itu sudah meloncat dan berkelebat keluar. Tanpa barbibu lagi Nyonya itu melengking dan menuju hutan iblis. Keterangan sekelumit ini sudah dibawanya tanpa pelengkap lagi. Tapi ketika Giam Lyong berkelebat dan memanggil istrinya, mendahului dan menyambar lengan istrinya itu maka sinaga pembunuh ini telah membawa masuk istrinya dan duduk lagi di ruangan itu dengan amat cepat dan luar biasa. Han Han kagum. Tunggu dan dengarkan. Cerita Han Han belum habis, Ye Uyen. Percuma kesana kalau kejadiannya sudah lama. Kau tak mungkin menemukan Jahanam itu di hutan iblis. Ye Uyen beringas, meronta. Kau tidak cepat-cepat membantuku menemukan anak kita. Kau malah menahan aku di sini hingga Jahanam itu dapat kabur. Lepaskanlah. Lepaskan aku, Giam Lyong. Kucari dan kubunuh Jahanam itu. Lepaskan aku. Hektometer, sabar. Han Han bicara dan maju melerai. Giam Lyong betul, Ye Uyen. Ku pikir si Xiaohang itu tak ada lagi di hutan. Aku bertemu di Asyang tadi dan kemungkinan sudah pergi. Kita tentukan dulu Kero menangkapnya dan percayalah bahwa aku pasti membantu. Nah, apa katanya, si suami melepaskan cekalan, seng istri terbelalak. Percuma kalap dan berteriak-teriak membuang tenaga, Ye Uyen. Kau dengarkan Hon Hon dan Liyatia mau membantu kita. Tapi, tapi anakku. Wanita itu menangis. Terlalu lama di tangannya bisa celaka, Giam Lyong. Kalian orang laki-laki tidak tahu perasaan wanita. Hektometer, tidak. Kalau si Xiaohang berani mengganggu anak kita akan ku cincang tubuhnya, ku hirup darahnya. Kegelisahanmu tak kalah besar dengan kegelisahanku, Ye Uyen. Kalau si Nggak diganggunya akan ku robek tubuh si banci itu menjadi empat potong. Hon Hon merinding. Melihat dan mendengar kata-kata itu mengingatkannya akan kejadian beberapa waktu yang lalu, ketika si naga pembunuh ini menghirup darah musuh besarnya dan menelan jantung si kerdok hitam. Giam Lyong kalau sudah marah benar-benar mengerikan sekali. Si buntung ini dapat melakukan sesuatu yang tak biasa dilakukan manusia. Si buntung ini dapat menjadi iblis. Dan tak enak membayangkan itu cepat-cepat dia menekan kemarahan orang. Giam Lyong, ku pikir orang ini tak berani mengganggu anakmu terlampau jauh. Dan kalian pun rupanya cukup kenal si banci ini. Siapakah sesungguhnya dia dan ada apakah berani menculik si Nggak? Si banci ini dihitung-hitung ada hubungan keluarga dengan istriku, meskipun jauh. Dia kerabat istana yang disinkirkan. Ah, si banci ini orang istana? Pantas, dia begitu pesolek dan pakaiannya pun mahal. Hektometer, kau sendiri, bagaimana dapat bertemu orang gila ini, Han-Hon? Dan apa perlumu keluyuran sampai di sini? Kau sendirian pula, meninggalkan isterimu. Hal yang tidak biasa dan pasti ada kepentingan. Mendadak Han-Hon memejamkan mata. Ditanya seperti itu tentu saja otomatis mengingatkan dia akan tugas utamanya. Dia mencari majikan hutan iblis karena orang inilah yang membunuh ibunya, juga murid-murid Hekian Pang termasuk bibinya Kibi. Dan ketika ia menutup muka dan tersedak, Han-Hon menahan perih yang hebat mendadak tanpa disadarinya lagi air mata pun meleleh melalui celah-celah jarinya. Han-Hon? Giam Leong dan Ye Uyen terkejut. Suami istri itu kaget melihat Han-Hon menangis. Pemuda luar biasa ini, putera ketua Hekian Pang yang gagah mendadak mengguguk dan terseduh. Dan ketika Han-Hon menjatuhkan muka ke meja maka pemuda itu menangis seperti anak kecil. Han-Hon Giam Leong tak dapat menguasai diri lagi. Kalau sahabatnya ini menangis sampai begitu sedih pasti ada sesuatu yang hebat terjadi. Tak biasanya pemuda putera ketua Hekian Pang ini mengguguk. Maka ketika Giam Leong bangkit dan menyambar temannya, Ye Uyen juga berdiri dan sejenak melupakan putera mereka maka Han-Hon terkejut ditepuk keras. Giam Leong berdiri di belakangnya dengan muka berbah. Han-Hon, apa yang terjadi? Kau, kau menangis seperti anak kecil? Maaf, apa yang terjadi, Han-Hon? Ceritakan kepada kami dan giliranmu untuk memberitahu kami. Ketahuilah bahwa sebenarnya kami akan berkunjung ke Hekian Pang menghadap ayah ibumu. Ibu, ibu, Han-Hon tak dapat menguasai diri. Ibu telah meninggal, Giam Leong. Ibu tewas dibunuh orang. Apa meja berkeretak dan tiba-tiba roboh, keempat kakinya melesak dan patah di cengkeram si buntung ini, hancur. Bibi, bibi tewas dibunuh orang. Ibumu, ibumu. Tanda petik. Benar, kali ini si buntung terhuyung dan Han-Hon bangkit berdiri, melihat wajah membesi dan pucat serta merah dari si naga pembunuh itu. Giam Leong terpukul hebat dan tidak menyangka, menangis menabrak dinding. Ibu telah tiada, Giam Leong. Kami, kami kehilangan dia. Tanda petik. Oh-oh-oh ratap atau keluhan panjang itu terdengar mengayat. Giam Leong tiba-tiba roboh dan terduduk. Dan ketika ia terbelalak namun memejamkan matu mendadak si buntung ini mengguguk dan berseduh-seduh pula seperti Han-Hon. Ibu bibi, dua pemuda itu bertangis-tangisan. Giam Leong memeluk dan mencengkeram Han-Hon dan terdengar suara tulang berderak ketika remasan atau cengkeraman kuat itu menancap di bahu Han-Hon. Kalau bukan pemuda ini yang menerima tentu tulang-tulang punda itu wancur. Giam Leong mengerahkan imkangnya yang amat dasyat ketika meremas-remas bahu sahabatnya ini. Batu sebesar gunung pun akan mampu diluluh lantakan. Giam Leong sedang menahan kemarahan dan kekagetan yang hebat. S.W.I. Chu adalah bibi sekaligus orang yang pernah menjadi ibu kandungnya ketika dia disangka Han-Hon karena Han-Hon yang asli diculik ibunya, Wi Hong, baka naga pembunuh, bertahun-tahun hidup di Hakian Pang sebagai putra suami istri gagah itu. Maka begitu mendengar S.W.I. Chu terbunuh dan wanita yang pernah menjadi ibunya itu tewas, Giam Leong kaget sekali maka ia tak dapat menahan diri dan kini mengguguk dan mengeluh panjang pendek. Dua pemuda yang sama-sama berkepandayan tinggi ini hanyut dalam kedukaan yang hebat, mereka sama-sama wancur. Tapi ketika Han-Hon lebih dulu menghentikan tangisnya, Giam Leong merintih dan terseduh-seduh di lantai maka pemuda itu bangkit berdiri menguasai dirinya lagi. Betapapun Han-Hon telah lebih dulu menguras air matanya di Hakian Pang. Sudahlah, Han-Hon gemetar, terharu oleh kedukaan sahabatnya ini. Ibu telah berpulang, Giam Leong. Ia telah tenang di alam baka. Kejadian itu telah lewat dan hentikan tangismu. Kau, kau, wajah Giam Leong memerah, gelap ketika diangkat. Kenapa tidak sejak tadi kau ceritakan ini, Han-Hon? Kau memukul aku. Kau selamanya lebih dulu memperhatikan kesedihan orang lain dan tidak pernah menonjolkan kesedihanmu sendiri. Ah, aku jadi malu bahwa kesusahanmu lebih dulu kau ketahui. Maaf, Han-Hon menggigit bibir. Aku tak tahan melihat kedukaan istrimu tadi, Giam Leong. Aku sedih bahwa putramu diculik orang. Dan siapa pembunuh bibir SW Icu itu wajah Giam Leong tiba-tiba membesi, maka itu mencorong dan menakutkan. Katakan kepadaku, Han-Hon, biar ku cari dan ku binasakan orang itu. Sumpah demi tujuh. Turunan aku tak akan mengampuni Jai Hanam ini. Krek Giam Leong meremas batu sekepalan, hancur dan... Membukanya dan Han-Hon berkerut melihat itu. Kalau saja Giam Leong tidak beringas dan buas seperti ini tentu dia mau memberitahukan. Tapi sekarang? Ah, mencari musuh janganlah berlandaskan sakit hati atau dendam. Dia dan ayahnya telah sepakat bahwa majikan hutan iblis akan dicari dan dituntut tanggung jawabnya atas pembunuhan yang telah dilakukan. Tapi karena pencarian itu bukan berlandaskan dendam melainkan semata keadilan, menumpas yang jahat melah kebenaran. Maka Han-Hon jadi menggeleng melihat sikap Giam Leong ini, tak mau memberitahu. Dan ketika Giam Leong terbelalak dan marah kepadanya, mencengkeramnya maka si buntung itu mendesis. Han-Hon, siapa pembunuh BBSW Yeju? Siapa Jahanam keparat itu? Aku belum tahu, aku masih mencarinya, Han-Hon berbohong. Aku tak tahu siapa dia, Giam Leong. Tapi nanti tentu ketemu. Tanda petik. Bohong, kau dusa bentakan itu mengetarkan. Kau menyembunyikannya kepadaku, Han-Hon. Kau bohong. Kau tidak jujur kepadaku. Terserah, Han-Hon tersenyum getir. Aku sudah menjawabnya, Giam Leong. Aku masih mencari musuh ini. Biarlah ku tangani sendiri tak usah kau campuri. Kau harus mencari puteramu yang hilang. Han-Hon suara Giam Leong tiba-tiba penuh geram. Kau anggap apa aku ini? Apakah kematian ibumu boleh ku lewatkan begitu saja? Tidak, ibumu adalah ibuku juga, Han-Hon. Bertahun-tahun aku hidup di Hakian Pang dan dibesarkannya. Dia adalah ibuku sekaligus bibiku. Dia orangtuaku. Aku akan mencari dan membunuh Jahanam ini. Kalau kau tidak mau memberitahukannya aku akan ke Hakian Pang dan bertanya di sana. Han-Hon mengerutkan kening. Kau mau menemui ayah? Aku akan ke sana, Han-Hon. Sembah yang diamakmu BBSW. Kalau kau tidak mau memberitahu pasti orang lain memberitahukannya. Hektometer, mencari musuh jangan berlandaskan dendam. Han-Hon berkata, watak ayahnya yang lemah lembut muncul. Beginilah memang putra si jago pedang Jutai Hiap ini. Kau boleh saja mencarinya lewat keterangan orang lain, Giam Leong. Tapi betapapun jangan penuhi benci atau dendam. Kematian ibu sudah takdir yang maha kuasa. Ia melanggar larangan ayah dan menerima akibat. Tapi sudahlah, aku tak suka kau mengulang sepak terjangmu yang lama. Baiklah, ceritakan bagaimana kematiannya, Han-Hon. Atau untuk inipun kau tak suka memberitahu hektometer, ibu-ibu mencari seseorang pembuat tonar. Dia pergi tanpa ayah, melanggar larangannya. Dan, ketika ia kembali maka ia luka-luka dan akhirnya tewas. Siapa yang dicari seseorang tokoh sesat? Han-Hon, suara si buntung meninggi. Kau selalu menyembunyikan ini kepadaku. Apakah untuk inipun kau tak mau memberitahu terang-terangan? Maaf, waktu itu aku tak ada di rumah, Giam Leong. Aku sedang berpergian dengan Teng Siu, antara lain mengunjungi tempatmu di lembah iblis tapi kau tak ada. Dan ketika aku kembali maka semua itu terjadi. Aku tak dapat bercerita lebih kecuali ini. Baik, kalau begitu ku tunda pencarianku sendiri, Han-Hon. Sekarang juga aku ke Hekian Pang dan kita berpisah. Giam Leong. Si buntung membalik dan berkelebat. Ia marah kepada Han-Hon karena pemuda itu tak mau bicara terang-terangan. Ye Uye En, seng istri, terseduh dan menangis sendirian di sana, mendiamkan dua pemuda itu. Bertengkar karena nyonya muda ini pun terpukul oleh berita itu. Maka ketika Giam Leong berkelebat dan menyambar istrinya, lenyap di luar rumah maka Han-Hon meloncat dan melihat si buntung itu melesat di kegelapan malam. Giam Leong, jangan bunuh orang dengan kejam. Ingat nasihat Sian Su bahwa ada akibat karena ada sebab. Jangan keluarkan watak sadismu. Giam Leong mendengus. Ia tak menjawab dan meluncur serta akhirnya lenyap di luar dusun. Lalu ketika Han-Hon termangu-mangu tak mengejar, mereka mempunyai urusan sendiri-sendiri maka Han-Hon pun kembali ke Cibun untuk mencari jejak majikan hutan iblis ini. Bahkan ia sekarang hendak mencari dan menemukan pula si Ban Chi Siow Hang itu. Gemas Han-Hon kalau teringat orang ini. Tak disangkanya bahwa si Ban Chi itu menculik singgak, keponakannya. Kalau ia tahu begitu tentu tak mungkin ditinggalkannya begitu saja di hutan. Kencing atau berak pun akan ia tunggu, si Ban Chi itu kurang ajar. Dan ketika masing-masing mempunyai tujuannya sendiri sementara Han-Hon menginap di Cibun maka Hekian Pang kedatangan si Buntung Giam Leong ini pada keesokan paginya. Tanda bintang. Banyak yang terbelalak ketika si Buntung dan istrinya ini tiba di telaga. Murid-murid Hekian Pang, yang akhir-akhir ini banyak menerima musibah sejenak berdepak dan terkejut melihat munculnya pasangan orang muda yang datang seperti iblis itu. Wajah Giam Leong merah gelap sementara Ye Uyen masih terisak-isak. Giam Leong masih marah kepada Han-Hon. Maka ketika ia tiba di Hakian Pang dan bertemu anak murid, tak banyak bicara dan menyambar perahu maka murid yang tertegur dan kaget melihat si Buntung itu tiba-tiba mengenal tapi segera cemas melihat wajah yang gelap dan murung. Naga pembunuh. Sin Siau Hiap, pendekar muda Sin. Giam Leong tak menghiraukan dan memukul dayung ke permukaan telaga. Perahu melejit dan terbang ke depan begitu didorong. Pukulan ke permukaan air itu menimbulkan tenaga dorong luar biasa di mana perahu tiba-tiba terangkat, terbang dan meluncur dan gegerlah murid-murid melihat itu. Mereka segera mengenal bekas putra He Kian Pang ini tapi karena wajah Sinaga pembunuh tampak merah dan gelap maka mereka salah duga. Sudah berkali-kali pemuda ini membuat ribut. Maka begitu meluncur dan merampas perahu, tanpa bab ibu lagi terbang menyeberang maka anak-anak murid salah kira dan mengeluarkan suitan-suitan panjang untuk memberi tahu yang ada di pulau. Mereka mengira Giam Leong akan mengamuk karena wajah yang gelap dan tidak bersahabat itu menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Maka ketika mereka mengeluarkan suitan-suitan nyaring namun Giam Leong tidak peduli dan terus meluncur maka dengan beberapa kali memukul permukaan telaga dayungnya telah mengantar perahu itu ke tengah pulau. Di situ telah menanti banyak orang dan semuanya bersiap-siap. Tanda dari seberang telaga menunjukkan bahaya. Dan ketika dua bayangan berkelebat dan itulah ketua Hekian Pang dan mantu perempuannya, Jutai Hiap dan Teng Siu maka Giam Leong telah melompat dan meninggalkan perahu yang masih 10 meter dari darat. Ayah, Teng Siu. Dua orang itu tertegun. Metu Jutai Hiap yang tajam akhirnya dapat mengenal siapa tamu-tamu mereka ini, begitu juga Teng Siu. Maka begitu Giam Leong melompat dan menyebut mereka, Yuyen berteriak dan memanggil sahabatnya maka anak-anak murid yang tadinya tegang dan tak mengenal siapa dua pendatang ini mendadak berubah girang dan mereka berseru menyebut pemuda buntung gagah itu. Si naga pembunuh Giam Leong. Anak-anak murid bersorak. Mereka girang sekali melihat kehadiran pasangan orang muda ini dan ketegangan yang semula ada seketika lenyap. Dan ketika Giam Leong menubruk pendekar itu dan menyebut ayah, sebutan yang dulu sering dipakainya karena mereka pernah menjadi ayah dan anak maka Beng Tan yang terharu dan berkejap-kejap menerima anak muda ini hampir tak mampu bersuara saking gembira dan kangennya. Giam Leong, kau, kau yang datang? Kau bersama istrimu, Yuyen? Aduh, selamat datang, nak. Kau mengagetkan kami yang menyangka musuh. Dan kau begini tiba-tiba. Kau semakin cantik tapi kusut. Eh, aku rindu padamu, Yuyen. Aku dan Hong Kong mencarimu di lembah iblis tapi kalian tak ada. Dari mana dan kenapa tak memberitahu? Kalian mengejutkan Teng Siu, yang gembira dan kangen melepas rindu lalu memeluk dan menciumi sahabatnya ini. Tapi ketika Jutai Hiap sadar dan bertepuk tangan, anak murid riuh menyambut mereka maka pendekar itu mengajak masuk dan Giam Leong tergetar melihat wajah ayah angkatnya yang kusut dan tua ini. Pendekar pedang itu tampak menyembunyikan kedukaan. Ayah, mana-mana ibu? Hektometer, masuklah, duduk di dalam. Kedatangan kalian amat tiba-tiba, Giam Leong, mengembirakan tapi juga mengejutkan. Mari-mari masuk dan kita bicara di dalam. Sama seperti Hon Hon pendekar ini tak mau menonjolkan kepedihan pribadinya dulu. Jutai Hiap menyuruh dua orang muda itu duduk dan pelayam pun diminta mengeluarkan makan minum, duduk dan menemani dan bertanyalah pendekar itu bagaimana kabar keduanya. Sudah lama pasangan muda ini tak bertemu. Dan ketika Ye Uyen tak kuat dan memeluk Teng Siu, bertanya apakah betul Juhu Jin meninggal maka Tuan Rumah terkejut dan Giam Leong pun tak mampu menahan runtuhnya air mat celangi. Ayah, ibu-ibu tewas? Ia dibunuh orang? Astaga Seng pendekar bangkit berdiri dan terbelalak, wajah seketika berubah. Kalian-kalian tahu, Giam Leong? Kalian sudah mendengar ini? Betul, Hon Hon yang bercerita, ayah. Kami bertemu di sebuah dusun dan Hon Hon tampak berkeliaran di situ. Kami-kami ingin menyatakan bela sungkawa. Seng pendekar terduduk dan berkejap-kejap. Sekarang ia menggigil dan tak dapat menahan perasaannya lagi. Hampir saja air matanya yang kering keluar lagi. Tapi ketika pendekar itu terbatuk dan menenangkan goncangan perasaannya, dua anak muda ini kiranya sudah tahu kematian istrinya. Maka ia memejamkan matu dan mengangguk, suaranya bergetar lirih ketika menjawab. Benar, bibi Kalian SW Icu telah tewas anak-anak. Tapi semuanya tak perlu ditangisi lagi. Yang lewat sudah lewat, semua orang pasti harus kembali ke asalnya. Dan siapa pembunuh itu Yuyen tiba-tiba berseru, tangisnya mengguguk. Siapa Jahanam keparat itu, Paman? Kenapa bibi bisa terbunuh? Hektometer, Seng pendekar berkerut. Hon Hon tidak memberitahu kalian? Tidak, Hon Hon menyembunyikannya. Kami ingin membalas dendam di samping urusan kami sendiri. Jutai Hiap terkejut dan memandang wanita muda itu. Sekilas dia memandang Giam Leong dan Giam Leong tampak menyesal memandang istrinya. Sebenarnya dia akan memancing ayah angkatnya ini untuk mengetahui pembunuh bibinya. Dia tak akan memberitahu bahwa Hon Hon tidak memberitahu mereka. Tapi karena istrinya sudah bicara dan itu terlanjur, Seng ayah tertegun dan mengerutkan kening maka Giam Leong yang diam-diam khawatir ayah angkatnya ini tak memberitahu lalu benar saja terbukti dari kata-kata orang tua itu. Jutai Hiap segera menangkap apa maksud putera kandungnya. Hektometer, kami juga tak tahu siapa pembunuh itu, Yuyen. Tapi sekarang Hon Hon mencarinya dan keluar. Meninggalkan rumah. Kalian rupanya bertemu dan bagaimana keadaannya. Dia baik-baik saja, Giam Leong kini bicara, memberi isyarat istrinya agar tidak menyesal robot. Hon Hon dan kami bertemu di suatu tempat, ayah. Tapi agaknya aneh bahwa ayah maupun dia tidak tahu siapa pembunuh ini. Apakah ayah bicara jujur? Hektometer, aku tak tahu siapa dia, Giam Leong, dan orang tua seperti aku rasanya tak perlu berbohong. Aku sungguh-sungguh tidak tahu siapakah sebenarnya pembunuh ini. Giam Leong tertegun. Dia tidak tahu bahwa yang dimaksud pendekar itu adalah tentang siapa sesungguhnya majikan hutan iblis itu. Jutai Hiap memang tidak berbohong bahwa untuk ini dia betul-betul tidak tahu. Manusia serigala itu memang misterius dan wajah dibalik topeng karet itu juga belum pernah dibuka. Dan karena untuk inilah pendekar itu maksudkan, bukan siapa nama atau julukan pembunuh. Maka Jutai Hiap memang tidak berdusa dan Giam Leong tergelincir. Ini menunjukkan bahwa jago pedang itu orang yang cerdik. Mendengar bahwa Han Han tak memberi tahu siapa nama pembunuh maka segera jago pedang ini maklum bahwa Han Han tak menghendaki Giam Leong ikut campur. Dan itu tentu karena peristiwa lama, kekejaman atau kesadisan Giam Leong dalam membunuh musuh. Han Han dan dia adalah orang-orang yang tak tahan dengan segala macam kesadisan. Tentu untuk maksud inilah putranya itu menyembunyikan nama pembunuh kepada Giam Leong. Dan karena ia setuju dan cepat tanggap akan maksud putranya, Jutai Hiap mengerti dan sependapat dengan itu maka ia pun berkata bahwa ia tak tahu siapa sesungguhnya majikan hutan iblis itu. Giam Leong kalah pengalaman dan kalah matang. Ia tak tahu taktik memutar yang seperti berbelit ini. Maka ketika ia tertegun dan heran bahwa ayahnya tidak tahu, sama sekali tidak menyangka bahwa yang dimaksud adalah misteri tentang siapa sesungguhnya wajah dibalik topeng karet itu. Pemuda ini kurang pengalaman maka ia pun terbelalak tapi betapapun juga naluri pemuda ini menangkap sesuatu yang disembunyikan ayah angkatnya itu pula. Giam Leong tidak mendesak dan Jutai Hiap merasa lega, tidak menyangka bahwa pemuda ini akan memutar untuk menandingi kejardikannya juga. Dan ketika di sana Yeuyen masih terisak-isak dan jago pedang itu teringat akan kata-kata sinyonya muda maka dia balik bertanya apa urusan yang dibawa pasangan ini. Kami, HMM kami tak punya urusan apa-apa, ayah, selain ingin berkunjung dan mencari kesegaran. Dengan jalan turun gunung. Tapi istrimu tadi bicara tentang sesuatu urusan. Tentu penting dan ini yang kutanyakan. Giam Leong mengerutkan kening. Ayah angkatnya ini memang cerdik namun dalam keadaan seperti itu ia tak ingin menonjolkan kedukaan pribadinya, apalagi karena ia pun menangkap sesuatu yang disembunyikan ayah angkatnya ini, tentang pembunuhan itu. Maka mengedip dan minta agar istrinya tidak bicara ia pun menjawab setelah mendapat akal. Yang dimaksud adalah ingin mengunjungi istana, ayah. Ye Uye En rindu kepada paman mudanya, Yao Wong Ya itu. Hektometer, pangeran muda itu. Yang dulu menolong kalian di rumah Hui Chiang Kun? Benar, dia ini. Dan sekarang bolahkah kami tahu di mana makam ibu? Kami ingin bersembah yang, Jutai Hiap menarik napas dalam. Ia juga tak menyangka bahwa kali ini Giam Leong pun mengakalinya. Cerdik dibalas cerdik. Dan ketika ia bangkit berdiri dan mereka berempat menuju belakang rumah maka di situ Giam Leong melihat makam Juhu Jin yang masih baru. Untuk kesekian kalinya Giam Leong tak dapat menahan runtuhnya air mata. Ia menggigil dan langsung mendeprok di makam itu. Dan ketika Ye Uye En juga terseduh dan jatuh di makam maka mereka sudah menyalakan lilin dan pasangan muda ini sembahyang dengan air mata bercucuran. Jutai Hiap hampir tak dapat menahan diri sementara Teng Siu menangis di samping Ye Uye En. Dua sahabat ini sama-sama sembahyang lagi, mereka berkemak kemik. Tapi ketika semua selesai dan kembali lagi maka Giam Leong bertanya apakah boleh dia menginap. Kami ingin tinggal barang sehari dua. Apakah ayah tidak keberatan dan merasa terganggu? Ah, omongan apa ini, Giam Leong? Dulu kau tahu bahwa ini adalah tempat tinggalmu. Bahkan ketika kau meninggalkan tempat ini ku minta agar kau tetap di sini bersama Han Han, tapi kau menolak. Nah, tinggal dan lakukanlah sesukamu, Giam Leong. Selamanya pun kau di sini aku tidak keberatan. Terima kasih, Giam Leong terharu, ditepuk-tepuk pundaknya. Kau selalu baik, ayah. Terima kasih. Hari itu Giam Leong dan Ye Uye En tinggal di sini. Dia minta maaf kalau ayahnya tersinggung. Tapi ketika Jutai Hiap tersenyum dan mendorong pemuda itu maka Giam Leong mendapat kamar di samping di mana dulu itu adalah bekas kamarnya sendiri. Kau seperti orang asing saja. Kau dan Han Han adalah anak-anakku sendiri, Giam Leong. Rumah ini adalah ruahmu pula. Tidurlah, beristirahatlah kalau capai. Giam Leong lega. Tapi ketika ia memandang seng istri ternyata Ye Uye En dibawa Teng Siu. Malam ini aku ingin tidur bersama Ye Uye En. Biar Giam Leong tidur di kamarnya sendiri. Kau tidak keberatan bukan, Giam Leong? Hektometer, si buntung ini tersenyum kecut. Kalau Ye Uye En suka boleh kau bawa Teng Siu, asal tidak untuk selamanya. Hei hei, tak usah khawatir. Kalau selesai tentu ku kembalikan dan karena suasana sudah tidak diliputi kedukaan lagi, betapapun mereka adalah orang-orang gagah yang mampu mengendalikan diri. Maka ketika malam tiba Giam Leong pun sendiri di kamarnya sementara seng istri di kamar lain bersama Teng Siu. Dua wanita itu memang sahabat karib yang begitu bertemu seperti saudara kandung saja, ngobrol dan bercakap-cakap dan di sini Ye Uye En melepas penasarannya akan sikap suaminya. Giam Leong telah berbohong kepada ayahnya tadi. Dan ketika Teng Siu bertanya bukankah dulu Ye Uye En sudah bersumpah untuk tidak ke istana maka Ye Uye En uring-uringan mengomeli suaminya tadi. Itulah, siapa tidak menerongkol. Aku tak punya urusan apa-apa dengan istana, Teng Siu. Aku memang rindu kepada pamanku ya wong ya tapi aku tak berniat ke sana. Entah kenapa Giam Leong bohong kepada ayah dengan memberitahu bahwa aku katanya mau ke istana. Hektometer, kalau begitu urusanmu itu bukan ke istana? Tidak, melainkan mencari puteraku yang diculik orang. Anakku, Singgak, dibawa seorang Jahanam keparat. Suamiku rupanya tak mau diketahui ayah karena kalian sedang bertabung. Ah, kau, kau sudah berputera. Kalian sudah mempunyai keturunan Teng Siu tentu saja terbelalak. Benar, dan maaf bahwa aku tidak memberitahu ini, Teng Siu. Giam Leong melarangku dan rupanya tak enak karena kematian bibit SW Ichu itu. Dan kau, bukankah juga sedang berbadan dua? Han Han memberitahukannya kepada kami. Teng Siu menangis. Tiba-tiba ia merasa terharu tapi juga kaget bahwa Ye Uyen kehilangan anaknya, mencium dan mengucap selamat dan selanjutnya dia bertanya bagaimanakah asal mula kejadian itu. Ye Uyen menganggap Teng Siu adalah sahabatnya sendiri, tak perlu berahasia. Maka ketika dia bercerita tapi berpesan agar jangan sampai diketahui Giam Leong, nanti suaminya marah maka malam itu dusa Giam Leong kepada ayah angkatnya diketahui. Dan berbareng dengan itu maka kebohongan Ju Tai Hiap juga diketahui pemuda buntung ini. Karena ketika dua wanita itu bercakap-cakap di kamarnya Giam Leong pun berkelebat keluar dan mencari bibinya Kibi yang dulu adalah merupakan murid utama Hekian Pang, tak tahu bahwa wanita itu bersama beberapa murid utama Hekian Pang yang lain telah tewas terbunuh. Dan karena Giam Leong tentu saja tak mungkin menemukan wanita ini dan akhirnya menemukan murid lain, menangkap dan diajak bicara maka Giam Leong terhenyak dan diketahui lah siapa kiranya biang penyakit itu.